PENANAMAN KANGKUNG KANGKUNG dipilih karena perawatan yang mudah dan jangka waktu tanam hingga panen hanya singkat, yaitu 21 hari. Setelah dipanen, kangkung kemudian dijual ke warga sekitar dengan harga Rp5.000 perikat. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk membeli bibit kangkung dan perawatan tanaman lain. Sementara pengelola juga membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19 dengan menyisikan kangkung untuk dibagikan kepada warga yang terdampak. Dari hasil panen ini, selain kita jual dari warga juga kita selama pandemi ini terutama, kita itu sangat membantu ya Alhamdulillah. Sedikit-sedikit kita membantu dari warga yang terpapar COVID-19 ataupun yang berdampak COVID-19 di lingkungan Rp3 terdekat. Kita akan bagikan ke mereka, itu Alhamdulillah ya mereka pun sangat menyambut. Demi membatasi penyebaran dari pandemi COVID-19, Rp3 kami tutup tidak dimanfaatkan lagi untuk tempat permainan anak-anak. Untuk mengisi waktu ini, pengelola Rp3 memanfaatkannya dengan menanam tanaman sayuran secara hidroponik. Panen ini dilaksanakan secara rutin per 3 bulan. Hasilnya akan dijual untuk bisa menambah pemasukan dari Rp3 terdekat sendiri. Di masa pandemi seperti saat ini, Rp3 juga mengedukasi warga agar memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumahnya untuk menanam sayuran hingga kembang biak ikan lele.